Intro Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo Masyarakat Provinsi Jambi Informasi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya pada hari ini Hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Kembali saya memberikan informasi Kaperwil Media AFJ News Online Bantah laporan oknum penimbunan minyak Dan salah satu media beritakan tidak berdasar Tanpa konfirmasi Untuk berita sendiri saya lansir dari AFJ News Online 14 Maret Informasi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya Kaperwil Media AFJ News Online Menghadiri undangan wawancara di Polsek Tengah Ilir Atas tuduhan pemerasan dengan ancaman yang mana Pada saat itu anggota media yang tergabung Dalam beberapa media yang sebelumnya Melakukan investigasi meliput kegiatan Di wilayah Asa Merah Simpang Niam Dengan tujuan utama adalah beberapa tempat hiburan malam Di sekitar PT WKS Namun tim media tidak menemukan kegiatan yang mencurigakan Di tempat tersebut Dengan demikian Tim media yang tergabung Dalam beberapa media ini Melanjutkan perjalanan pulang Dalam perjalanan pulang Tim menghentikan atau melihat toko Yang melakukan kegiatan mencurigakan Dengan adanya tumpukan dirijen berisikan minyak Yang mana diduga kuat adalah tempat penimbunan minyak Di salah satu warung Setelah itu tim media yang tergabung Dalam beberapa media Menghapiri toko tersebut Dan ya benar saja Banyak tumpukan dirijen minyak Yang berisikan minyak Sekitar 20 dirijen lebih Kemudian salah satu anggota media Berinisial D dan R Menanyakan kepada pemilik toko Mohon maaf izin Kami dari media Dan kami mau Menanyakan minyak-minyak siapa ini bang Pemilik toko menjawab Ini minyak saya Yang saya ambil Atau beli dari SPBU Kalau yang ini dari tangki langsung Ke galon Mendengar pernyataan pemilik toko Salah satu anggota media Bertanya kepada pemilik toko Apakah ada minyak lain Yang ada di sini bang Pemilik toko berinisial WU menjawab Tidak ada Hanya ini Namun tim media Tidak langsung percaya Dan ada bangunan gudang Di samping toko tersebut Yang mencurigakan Dan menanyakan Tentang gudang Yang ada di sebelah toko Kepada pemilik toko tersebut Kemudian tim media Meminta izin Untuk mendokumentasikan Dan mengecek gudang Yang ada di sebelah toko tersebut Kepada pemilik toko Pemilik toko pada saat itu Mengizinkan Untuk mengecek Pada saat itu Tim yang tergabung Dalam beberapa media Mengecek Ternyata benar Dugaan Kami di dalam gudang Berisikan beberapa dirijen minyak Yang di dalamnya Berisikan minyak satu drum Dan mesin sanyo Yang masih hidup Setelah itu Pemilik toko Meminta tolong Agar tidak dilaporkan Kepada pihak kepolisian Terkait Temuan tim media ini Namun kami tetap melaporkan Perihal tersebut Ke polsek setempat Kemudian Kaperwil Media AFJ News Online Langsung menelpon Salah satu Oknum polsek Setempat Untuk berkoordinasi Dan setelah berkoordinasi Pemilik toko Menawarkan sejumlah uang Dengan nominal 2 juta rupiah Disitulah terjadi Negosasi Antara pemilik toko Dengan media Selanjutnya Pemilik toko Yang melaksanakan Kegiatan penimbunan Minyak tersebut Naik ke dalam mobil Sambil Merengek-rengek Dan wajah sedih Agar tidak dilaporkan Ke polsek setempat Dan Dia berkata Kepada Pemimpin umum AFJ News Jambi Online Maksud saya Bank saya punya uang 5 juta Bolehlah aku kasih ke abang 4 juta 500 4 juta 500 rupiah Untuk bantuan Minyak abang Dan kawan-kawan Pemimpin umum AFJ News Online Menyampaikan Apakah kamu ikhlas Mengasih kepada kami Pemilik toko Yang melakukan Kegiatan penimbunan Minyak tersebut Menjawab Ikhlas bank Pemimpin umum Bertanya lagi Kami tidak ada Memeras Kamu Ataupun Merugikan kamu Karena kamu sendiri Yang menawarkan Uang kepada kami Agar kami Tidak melaporkan Kamu ke polsek Tebu Dan Polres setempat Ingat itu Langsung Pemilik toko tersebut Menjawab Aku ikhlas bank Ngasihnya Asal jangan Aku dilaporkan Ke polsek Tebu Karena aku Punya anak Dan istri Yang ujarnya Memilik Minyak tersebut Maka terjadilah Transaksi Melalui rekening Karena tidak ada Yang cash Cash disini Tidak ada Unsur penekanan Pemerasan Atau ancaman Namun Suka sama suka Selanjutnya Ada delapan Media Tidak senang Adanya Pemberitaan Media global Berita Dot ID Dengan tuduhan Pemerasan Terhadap Inisial Tolong diralat Kembali Seorang wartawan Harus memenuhi unsur 1H5W Harus Berimbang Kepada Yang terhormat Kepada Awak media Yang memberitakan Berita-berita Yang tidak akurat Dan fakta Tolong Dileklarifikasi Kembali Dan kami tim Akan melayangkan Surat somasi Kepada media Dan wartawan Tersebut Untuk Mempertanggungkan Jawabkan Pemberitaan Tersebut Setelah beberapa lama Usai kejadian itu Pemilik toko Melaporkan Dengan tuduhan Pemerasan Dengan ancaman Pada tanggal 9 Maret 2024 Dengan nomor Laporan Nomor B Garis miring 32 Garis miring Romawi Garis miring 2024 Garis miring Reskrim Yang mana Didampingi oleh Salah satu Oknum Direktur Media Bernisial An Yang mana Salah satu Pemimpin media Tersebut Sudah membuat Surat pendampingan Yang sudah Ditangani Di Polsek Tengah Hilir Namun Surat pendampingan Itu Usai Tanda tangan Tidak Ditinggal Di Polsek Melainkan Di bawah Serta Tidak melampirkan Surat Sumpah Jabatan Atau SK Untuk Mendampingi Pimpinan Media Tersebut Bukan Avokat Tapi Dirinya Bertindak Seperti Avokat Tentunya Ini Dapat Mencemari Dan Nama Baik Avokat Kepada Ketua Umum Paradis Prof. Dr. Otto Hasibuan SHMM Tindak Tegas Oknum Direktur Utama Media Berisialan Tersebut Karena Sudah Merusak Nama Baik Insan Advokat Atau Peradi Itulah Informasi Yang Bisa Kami Sampaikan Buat Tahun Semuanya Pada Siang Hari Ini Tentunya Terkait Ini Semuanya Dari Kronologi Awal Hingga Akhir Tentu Ada Maksud Tersendiri Dan Untuk Berita Sendiri Saya Lansir Dari Global Berita Dot ID Yang Langsung Dengan Narasumber Yaini Pimpinan Kaper Wil AFJ News Online Kabupaten Tepu Itu saja Selamat Siang Sukses Saldo Negeri Salam